Hai guys, para pecinta drama Queen F. Tears, inilah prarilis episode ke-13 dari drama Queen F. Tears. He-in akhirnya memutuskan untuk kembali rujuk dengan Hyun-woo dan menerima cincin pemberian Hyun-woo yang sebelumnya sempat dia tolak karena dia tidak ingin Hyun-woo berada di sisinya ketika kondisinya semakin parah. Tapi He-in tidak bisa membohongi perasaannya sendiri, bahwa sebenarnya dia juga masih sangat mencintai Hyun-woo. Setelah kemarin sempat tinggal bersama Hyun-woo, He-in akhirnya memutuskan untuk membawa barang-barangnya ke apartemen milik Hyun-woo. Di pintu lift, mereka bertemu seorang wanita yang menyapa Hyun-woo dengan panggilan bujangan lantai ke-11. Oh, bujangan lantai ke-11, kata wanita itu. Yan-woo kemudian mengucapkan halo kepada wanita tersebut. He yang mendengar itu, kemudian bilang kalau dia bukan bujangan. Dia bukan bujangan, aku istrinya, kata He-in. Membuat wanita itu terkejut karena sebelumnya Hyun-woo pindah ke sana sendirian. Wanita itu kemudian bertanya, Bukankah kamu bilang kamu tinggal sendirian di rumah itu ketika kamu pindah? Apakah kamu sudah menikah dan kamu seorang pengantin baru? Tanya wanita itu. Wanita itu bilang kalau dia ikut senang melihat Hyun-woo sudah menikah sambil berlalu dari hadapan mereka. Saat sampai di apartemen mereka, He-in bertanya, Tidakkah menurutmu kita harus mengumumkannya secara terbuka? Hyun-woo kemudian balik bertanya kepada He-in, Kenapa He-in mau melakukan itu? Mengapa kamu ingin melakukan itu? He-in menjawab jika satu orang tahu. Berita akan menyebar ke semua orang bahwa bujangan lantai sebelah sebenarnya menikah dengan wanita yang sangat cantik. Katanya He-in dengan centil. Kemudian Hyun-woo bertanya, Kalau begitu? Hyun-woo meneruskan kalimatnya, Kita harus bersikap seperti pasangan pengantin baru. Mendengar itu Hyun-woo kemudian menarik tubuh Hyun-woo mendekatinya sambil berkata, Jadi, keduanya akan menikmati kebahagiaan sebagai pasangan pengantin baru dengan sarapan bersama, tidur di sofa berdua, dan jalan-jalan berdua. Nantikan episode ke-13 dan ke-14 untuk melihat bagaimana manisnya hubungan dua pengantin baru kita.